Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, hari ini kita akan bahas mainan baru guys, yaitu KO dari Studio Series 54 Megatron guys, ini dia Byway Earth Shattering TW1023 guys. Nah, sebelumnya kita pernah bahas ya guys, KO dari Studio Series 05 Optimus Prime, dari Byway juga, Byway Star Leader namanya, nah sekarang kita bahas KO dari Megatron ya guys, ini dia kotaknya, seperti biasa ada tulisan Byway, ada gambar Megatronnya dari Studio Series 54 ya guys ya, ada tulisan Earth Shattering TW1023, Halo Edition, Batik Model, ini untuk 6 tahun ke atas ya umurnya. Nah, ini dia dari depan guys, cukup eksklusif boxnya ya menurut gue ya, terus kita lihat lagi dari samping, ini ada sedikit gambar tangannya Megatron, aksesoris sebenarnya, ini kayak gini, dapet aksesoris nanti, akan gue jelaskan lebih detail. Terus kita lihat juga di belakang, ini dia Megatronnya, animasinya ya guys ya, keren ya tangannya, gokil banget sih. Terus kita lihat juga di samping ada tulisan, Teng Wei, kenapa namanya Teng Wei, padahal di depannya Byway ya, agak aneh nih. Oke, ini dia guys box dari Earth Shattering TW1023, KO dari Studio Series 54 Megatron. Sekarang kita langsung masuk aja ke aksesoris dan unitnya guys. Nah, oke guys, ini dia Byway Earth Shattering, a.k.a. KO dari Studio Series 54 Megatron guys. Seperti yang kalian lihat, kita dapetin banyak aksesoris yang tidak terlihat di Studio Series 54 ya guys. Oke, kita bahas satu-satu ya guys ya. Yang pertama-tama, kalian dapetkan 2 buah senjata guys, di mana di Studio Series 54 kalian cuma dapetin satu ini. Oke, langsung aja kita lihat detilinnya ya. Ini dia guys detilinnya, yang menurut gue cukup bagus, jadi cet warna silver ya guys ya, kalian bisa lihat. Dan bahannya dari karet, jadi kalian lentur seperti ini. Di mana, kalau kalian bisa lihat, di Studio Series 54 itu cuma dapet satu dan bahannya juga gak dicet nih guys. Warna abu-abu plastik gini doang. Dan dia bahannya tuh gak dari karet, jadi kalian rentan ini bisa patah nih guys. Nah, ininya. Kalau ini dari karet, bisa lentur seperti ini. Ini dia, sedikit detilinnya guys, kalian bisa lihat perbedaannya. Menurut gue yang dari seri Byway ini cukup bagus ya. Oke, itu dia untuk senjata yang pertama. Ini juga sama ya guys. Nah, yang kedua kita dapet sebuah senjata guys, seperti ini guys. Senjatanya ini kalian bisa detilin seperti ini guys. Cukup bagus, dia warna goldnya ada disini. Semuanya di cet silver. Cukup oke sih, senjatanya. Detailnya cukup bagus juga. Dan kalau kalian mau, kalian bisa bikin jadi laras panjang senjatanya ini guys. Kayak di film, seperti ini. Gokil ya. Dan detailnya juga cukup bagus, di mana ada warna-warna biru disini, kalian bisa lihat. Disini nih guys. Gokil sih, cakep banget ini senjatanya. Dan ini gak ada disitu di seri 54 ya, ini senjata tambahan aksesoris di, hanya ada di Byway Earthstatering ini. Cukup bagus, cukup bagus. Dan kalau kalian mau, senjatanya ini, kalian bisa taruh baik di kanan-kiri dan kanan. Kalian tinggal puter aja seperti ini, kalian tinggal taruh seperti ini guys senjatanya. Keren ya. Jadi senjata laras panjang. Dan kalau kalian mau juga, kalian bisa taruh ini juga. Di sini guys. Seperti ini. Senjatanya kalian bisa taruh disini guys. Tinggal dicepitnya aja nih. Nah, seperti ini guys, kalau kalian mau. Jadi kalian bisa taruh senjata, senjatanya disini dan juga capitnya disini guys. Bagus banget. Nah, terus kalau kalian lihat juga, disini kita ada satu senjata yang tidak ada juga di seri Megatron sebelumnya, yaitu ini. Nah, fungsinya ini apa? Ini sebenarnya kalian buat menggambungkan tangannya si Megatron ini, seperti ini. Slotnya ini kalian taruh disini, seperti ini. Dan ini kalian taruh disini. Seperti ini guys. Terus kalian bisa taruh senjatanya ini disini. Kalian copot ini, yang ada slotnya. Kita akan begini. Ini kalian copot, terus kalian masukin slot yang ini, ke dalam ini. Seperti ini guys. Keren ya. Jadi dia bisa seperti ini. Senjatanya. Gokil sih ini. Ini salah satu yang gak ada di series, series 54 Megatron ya guys. Cuma ada di Byway Earthshed Ring ini. Jadi lumayan bagus menurut gue. Mereka mendapatkan improvement ya. Khususnya di aksesoris sih. Aksesorisnya bagus semua di chat nih. Dan chatnya menurut gue overall cukup bagus. Oke, itu dia guys. Buat beberapa aksesoris dari Earthshed Ring Byway ini guys. Kita betul-betul dulu. Nah, oke. Dan overall sih gue cukup puas ya. Di mana di series 54 kita cuma dapet satu ini. Sedangkan di series ini kita dapet banyak banget aksesoris ya guys. Tambahan. Dapet pistol ini. Dapet capit ini. Tambahan satu lagi. Seperti ini. Dan kita dapet konektor yang buat mengkonekin ini ke senjatanya. Jadi kayak bisa dipegang pake dua tangan. Jadi menurut gue, overall secara aksesoris Byway dari Earthshed Ring ini cukup memuaskannya. Oke, itu dia guys. Untuk sedikit aksesorisnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya. Nah, oke guys. Sekarang kita langsung aja masuk ke detailingnya dari Earthshed Ring Byway ini. Nah, pertama-tama kalian bisa lihat disini warna capitnya berbeda ya. Disini abu-abu. Dan disini agak abu-abu sedikit kehijauan guys. Itu satu hal yang berbeda tangannya. Entah kenapa mereka buat tangannya ini sedikit berbeda. Nah, langsung aja kita lihat detailingnya guys. Nah, ini dia guys. Detailingnya dari Earthshed Ring KO dari series 54 Megatron. Dan menurut gue ini cukup bagus banget guys penjopnya. Di mana warna-warna goldnya ini cukup bagus ya. Bisa terreflect. Kalau kalian tahu versi KO Oversize dari BMB dan Wei Jiang juga mereka memakai warna gold yang sama. Hanya saja disini dadanya gak bisa dibuka guys. Jadi metriknya gak bisa kelihatan. Tapi overall warna silvernya ada kayak battle damage-nya juga. Kayak disini. Ini cukup bagus guys. Dan warna-warna goldnya ini juga bisa menampilkan detailingnya secara keseluruhan cukup bagus. Bahkan wajah Megatron pun kelihatan. Dia lagi teriak. Ini cukup bagus ya. Bentuk mulutnya segala macam cukup terreflect dengan sangat bagus guys. Overall cukup bagus detailingnya goldnya disini. Ini dia guys. Kita lihat. Cukup bagus ya. Warna silvernya. Hanya aja gue masih bingung. Kenapa tangan yang disini warnanya abu-abu tua disini abu-abu agak kehijauan. Itu doang sebingungnya. Di bagian kaki juga terreflect cukup bagus. Ada kayak battle damage di warna goldnya gini. Cukup bagus overall segala macamnya. Ini dia guys. Kalian bisa lihat detailingnya cukup bagus. Dari sini juga samping kita bisa lihat detailingnya cukup terreflect ya. Walaupun ada efek sedikit battle damage disini. Gak tahu ini masalah selera. Kalau gue sih lebih suka yang clean. Tapi ada beberapa orang yang suka effort battle damage kayak gini. Dan ini dari belakang guys. Kalian bisa lihat. Cukup bagus. Warna goldnya sini terreflect dengan sangat jelas. Dan detailing disininya kalian bisa lihat bagus banget. Gerigi-geriginya nih. Bisa terlihat dengan sangat jelas ya. Oke. Dan satu hal tapi yang gue gak suka adalah mereka tidak melakukan improvement sama sekali di part kopong disini guys. Seperti kalian tahu di studio series 54 ada part kopongnya juga. Dan ini malah gapnya makin gede sebenarnya dibandingkan dengan studio series 54. Nanti kita akan bandingkan dengan studio series 54 megatronnya ya guys ya. Ini bentuk kepalanya juga cuma ditempel sepertinya aja. Tidak ada improvement seperti tutupnya atau segala macam tidak ada. Tapi overall dari penjob gue cukup puas sih. Oke itu dia untuk sedikit detailingnya. Sekarang kita masuk aja langsung ke artikulasinya guys. Untuk artikulasi kepalanya. Karena cuma ditempel seperti ini dia banyak banget yang bisa dilakukan oleh kepalanya ya. Atas bawah bisa. Kiri kanan ngeleng-ngeleng gini bisa diputer 360 derajat juga gak ada masalah ya. Kalian bisa angkat seperti ini lunduk ke atas juga bisa. Gak ada masalah. Kalian cuma tampilan sebenarnya di part sininya. Nah untuk part tangan bisa seperti ini guys. Diputer ke samping juga gak ada masalah. Nah kalian mau tekuk seperti ini juga gak ada masalah. Kalian mau puter seperti ini juga gak ada masalah. Hanya aja ada part kopong disini ya. Nah ini part kopong sebenarnya buat naruh capitnya ini ke dalam seperti ini artikulasinya. Sayangnya capitnya gak bisa kita puter juga. Masih sama kayak di series 5-4 sama sekali. Nah untuk pinggang sama sekali dia tidak mempunyai artikulasi guys. Seperti yang kalian lihat disini hanya fix pinggangnya. Tidak bisa diputar, dimajuin atau diangkat ke atas sama sekali tidak bisa. Nah untuk part bagian kaki sendiri kalian bisa split seperti ini. Gak ada masalah. Kalian puter seperti ini. Double join disini bisa banget. Kedepan juga bisa seperti ini. Kalian jongkokin seperti ini juga bisa. Sampai ekstrim seperti ini. Bahkan kalian angkat seperti ini juga sangat bisa banget. Oke itu dia. Terus kalau untuk kelapa kaki. Seperti yang kalian lihat ini part of transformasi. Kita bisa beginiin. Terus kalian bisa tekuk seperti ini juga. Ini juga bisa tekuk dua kali. Seperti ini. Jadi artikulasinya lumayan kecuali artikulasi pinggang ya. Pinggangnya sayang banget dia gak melakukan improvement. Bisa diputar atau apa gitu sama sekali gak ada. Jadi sama banget. Persis kayak megatron disini dari series 5-4 nya. Oke itu dia sedikit untuk artikulasinya. Nah oke guys. Tidak lengkap rasanya kalau tidak kita bandingin head to head dengan versi originalnya dari Hasbro ya guys. Ini dia. Sudah di series 5-4. Megatron dari Hasbro yang original. Dan ini merupakan Byway Earth Shattering dari Byway guys. KO nya dari ini sebenarnya. Nah kita bisa lihat disini paint job nya ya. Disini cukup banyak improvement paint job nya. Khususnya di bagian gold nya sini. Dan cukup bagus sih warnanya sebenarnya. Dari silver nya segala macam ini cukup bagus. Sedangkan di seri Hasbro. Dia sama sekali tidak mempaint warna-warna seperti ini guys. Dan kalau kalian perhatiin. Di bagian dadanya. Bentuknya sedikit berbeda ya. Which is menurut gue lebih akurat yang ini sih. Lihat dadanya disini. Sedikit berbeda ya. Bentuk dadanya kalau kalian bisa lihat. Dan tingginya juga sedikit lebih tinggi yang ini. Megatron dari Byway Earth Shattering. Hanya sedikit. Kalian bisa lihat ini dia guys. Perbedaannya dari depan. Menurut kalian mana yang lebih baik. Kalau menurut gue secara paint job. Ini overall unggul ya. Dari Byway Earth Shattering ini. Karena ini paint job nya benar-benar bagus. Dan detailing nya benar-benar kerasa banget disini. Kalian bisa lihat detailing-detailing nya. Khususnya di warna-warna gold nya ini. Ini dia guys perbandingannya dari depan. Nah tapi satu hal yang gue pengen jadi catatan adalah. Untuk capit nya gue lebih seneng versi Hasbro sih. Dan capit nya ini harusnya bisa di-cet juga sih sebenarnya. Ini warnanya beda. Entah kenapa warnanya beda. Apa quality control ya maybe. Oke terus kita putar. Dari samping guys. Seperti kalian lihat. Mold nya masih sama ya. Cet nya juga sama. Sebenarnya kalau dari samping tidak banyak perbedaan ya. Hanya aja efek battle damage. Sini warna titik-titik hitam gini. Di seri Byway Earth Shattering. Nah kalau kalian lihat juga bentuk kepalanya nih. Hanya ditempel doang. Sama dengan versi original nya. Terus kalau kalian lihat dari belakang. Juga seperti ini guys. Disini baru kelihatan ya. Disini gak di-cet nih sama sekali. Ini di-cet silver dan gold disini. Disini juga detailing nya. Disini juga detailing nya. Lumayan. Kelihatan perbedaan nya disini. Dan ini dari samping lagi. Kurang lebih sama dengan dari samping yang sisi lain tadi. Dan kita lihat dari depan lagi guys. Seperti ini. Bentuk dadanya ini beda banget sih menurut gue. Ini juga bentuk sini ini agak lancip ke bawah gini. Ini agak gede dia. Kalian bisa lihat. Sedikit berbeda. Disini. Di part bagian depan ini lumayan banyak menurut gue perbedaannya. Selain penjob ya. Desain nya. Ini gak di-cet nih. Di-cet gold segala macem. Nah yang tadi pengen gue bahas adalah bahwa. Tidak ada improvement di part bagian kopung ini. Malah part kopung itu tambah parah ya guys. Kalau kalian lihat di seri Byway Earthset Ring. Seperti ini. Part kopungnya tambah parah nih. Kepalan cuma kayak jadi ketempelan. Disini masih ada ketutup sedikit versi hasbro. Ini makin parah part kopungnya. Jadi gapnya makin gede sih menurut gue. Seperti ini guys kalau kalian lihat. Oke itu dia guys. Sedikit perbandingannya. Dengan plus minusnya ya dari seri keduanya. Menurut gue ini part kopungnya bisa ditutupi dengan baik. Khususus belakang. Tapi untuk dari penjob dan detailing. Serta akurasi dari terhadap movie-nya sendiri. Menurut gue Byway Earthset Ring ini lebih unggul dari seri hasbro. Oke guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke komparisinya. Yang pertama-tama kita bandingin dengan core class sound wave. Dan disitu juga ada core class shock wave. Keduanya merupakan core class guys. Terus kita bandingin juga dengan legend class sea spray. Dan legend class beach bomber. Keduanya merupakan legend class. Terus kita bandingin juga dengan studio series bumblebee movie. Bumblebee, deluxe class dan jazz dari studio series 86 guys. Kita bandingin juga dengan voyager class. Disitu ada optimus prime dari bumblebee movie. Dan juga ada optimus primal dari series kingdom. Keduanya merupakan voyager class. Kita bandingin juga dengan voyager class sentinel prime. Dan disitu juga ada studio series 05 optimus prime. Keduanya merupakan voyager class guys. Terus kita bandingin dengan leader class. Ada beast megatron dan ada studio series 86 grimlock. Keduanya merupakan leader class guys. Kita bisa lihat perbandingannya disini. Untuk tingginya sekitar 20 cm. Dan beratnya 239 gram. Oke guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya menjadi bentuk out mode. Atau pesawat cybertronnya. Hal yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah. Kalian masukin ini capit-capitnya. Seperti ini. Oke. Nah terus kalian putar kepalanya ke arah belakang seperti ini guys. Oke. Lalu kalian buka lock disini. Nah kan ini kalian putar ke bagian depan seperti ini. Lalu tangannya kalian angkat seperti ini guys. Kurang lebih sama kayak versi megatron dari studio series 84. Kalian putar juga seperti ini. Lalu kalian ke atasin seperti ini guys tangannya. Oke. Nah kalau sudah seperti ini. Sekarang kalian bisa buka part yang disini. Bukanya gampang banget. Tinggal buka seperti ini aja. Nah kalau kalian bisa buka ini partnya. Part moncong pesawat. Kalian lock disini ada locknya. Kalian lock juga disini. Dan kalian lock juga disini. Nah kalau sudah seperti ini. Sekarang kalian bisa masuk ke part sini. Kalian putar tangannya agak dikeluarin seperti ini. Seperti ini. Oke guys. Nah kalau sudah seperti ini. Kepalanya kalian masukin guys ke dalam. Seperti ini. Oke. Nah kalau sudah seperti ini. Kalian bisa tutup seperti ini. Ini kepala megatronnya. Kalian usahakan agak masuk ke dalam. Karena tidak seperti di versi studio series. Agak-agak ribet kepalanya. Oke. Kalau sudah seperti ini. Kalian lihat disini. Ada slot. Ini ya guys ya. Ini bakal masuk kesini guys. Hal yang sama. Slot yang disini juga nanti masuk kesini. Tinggal kalian keluarin dikit. Kalian rapiin. Dan yang paling penting adalah bagian kepalanya ini masuk ke dalam. Nah seperti ini. Kalau sudah tinggal kalian lock disini. Seperti ini. Ini juga sama. Kalian lock disini. Oke. Terus kalian ke depannya seperti ini. Untuk part tengahnya seperti ini. Oke. Nah kalau sudah seperti ini. Sekarang untuk part bagian depannya sudah selesai. Kurang lebih. Seperti ini. Sekarang kita bisa masuk ke part bagian bawah. Nah untuk part bagian bawah. Kalian geser sayapnya ke bawah. Seperti ini. Juga sama. Kalian geser ke bawah. Seperti ini. Kalau sudah kalian keluarin guys ini. Part yang disini kalian keluarin. Part sayap. Terus kalau sudah kalian keluarin. Ini juga kalian keluarin nih. Part sayapnya. Seperti ini. Kalian lihat dari sebelah depan. Jadi seperti ini guys. Nah lalu kita rapin aja nih guys. Part sayapnya. Seperti ini. Kalian buka. Seperti ini. Terus ini juga kalian buka. Dan kalian dorong capitnya seperti ini. Nah capit ini nanti bakalan masuk ke part yang kedua ya guys. Jadi disini guys. Kalian angkat. Terus capitnya kalian masukin disini guys. Seperti ini. Sampai match. Oke. Tinggal kalian lurusin. Abis itu. Sayapnya. Nah lalu hal yang sama disini juga. Kalian buka sayapnya. Seperti ini. Sampai lurus. Lalu kalian buka nih. Part ininya. Lalu disini kalian bisa buka. Dan capitnya kalian lurusin seperti ini. Sama seperti itu. Di part yang bagian kedua. Kalian masukin ininya. Dilock disini. Seperti ini. Kurang lebih. Oke. Kalau sudah seperti ini. Sekarang. Kalian tinggal join ini. Kalian lihat disini slot. Ini masuk ke sini. Kalian join aja. Seperti ini. Lalu kalian putar ke bagian belakang lagi. Seperti ini. Udah hampir selesai nih ya. Nah. Sekarang tinggal kalian putar kedua kaki ini ke arah depan guys. Dorong. Seperti ini. Seperti ini guys. Ini kalian dorong ke depan. Kalian dorong ke depan. Nah. Kalian lihat disini ada slot. Ini. Dan ini. Ini bakal masuk kesini dan kesini guys. Tinggal kalian dorong. Depart kakinya. Nah. Tinggal masukin kaki yang tadi slotnya. Masukin slotnya disini. Lalu hal yang terakhir kalian lakukan adalah. Kalian naikin. Disininya. Lalu kalian putar ini guys. Part bagian sayapnya. Kedepan. Nah. Kalian lihat juga disini ada slot disini. Ini bakal masuk kesini guys. Kalian sesuaiin aja. Nah. Sampai masuk. Oke. Ini juga sama. Kalian putar ke depan. Dan kalian lihat juga disini ada slot. Ini bakal masuk kesini. Tinggal kalian sesuaiin juga. Sip. Seperti itu. Dan. Jadilah dia dalam bentuk pesawatnya. Alt mode-nya. Kurang lebih seperti ini. Tinggal kalian rapiin aja. Oke ya. Menurut kalian gimana? Oke juga. Dan kalian bisa taruh senjatanya kalau kalian mau disini nih guys. Seperti ini. Kalau kalian mau. Seperti ini juga bisa. Ada slotnya. Oke. Nah ini guys Megatron dalam bentuk Cybertranian pesawat terbangnya ya. Keren banget sih menurut gue. Overall cukup oke sih. Bentuk Battle Damage juga masih kelihatan. Transformasinya rapi. Ini kalian tinggal agak ke depan dikit aja. Seperti ini. Dan overall cukup bagus sih menurut gue. Detailing dan paint jobnya dibandingin versi originalnya ya. Warna detail-detail goldnya ini masih kerasa banget. Ada disini. Gak plain jadi warnanya menurut gue sih. Cukup bagus. Seperti ini guys. Dari bawah juga cukup rapi transformasinya. Gak ada yang aneh-aneh. Oke sih overall. Oke guys. Ini dia guys Megatron. KO dari situ seri 54. Dalam bentuk alt mode-nya. Bayway Earth Shattering. Ini dia guys. Kalau kalian lihat. Cukup bagus ya. Dan gak aneh-aneh transformasinya cukup mudah. Oke. Ini dia guys dalam bentuk alt mode-nya. Nah guys. Sekarang kita coba bandingin dengan seri originalnya. Yang udah gue coba transform dalam bentuk alt mode-nya. Kita bisa lihat disini. Hampir sama. Sebenarnya memang mode-nya sama ya. Semuanya sama. Kecuali paint job-nya ya guys. Paint job dari seri Byway ini menurut gue lebih tampak gitu. Walaupun gue jujur lebih suka seri Hasbro untuk warna silvernya ya. I don't know why. Tapi selera gue lebih suka yang warna dari si Hasbro-nya. Tapi untuk yang lainnya. Karena kayak ada detailing gold segala macem. Dari seri Byway ini sangat-sangat unggul guys. Tapi gue juga gak suka nih kayak disini. Yang warna plastiknya nih. Cuman warna coklat ya. Warna abu-abunya Hasbro lebih bagus sih buat moncongnya. Segala macem menurut gue. Tapi overall emang paint job ini lebih bagus sih menurut gue. Dan satu hal lagi. Untuk senjatanya. Ini semua senjatanya dari si Byway Star Leader. Eh Byway Star Leader. Byway Star Leader. Optimus Prime. Dari Byway Megatron ini sangat-sangat compatible dengan seri Hasbro guys. Seperti yang kalian lihat senjatanya disini. Kalian bisa taruh juga disini kalau kalian mau. No problemo. Seperti ini. Sangat-sangat compatible. Jadi kalian bisa swap senjatanya dari Byway Earthset Ring ini. Dengan Byway dari seri seri 54-nya Megatron. Jadi gak ada masalah guys ya. Buat aksesoris kalian bisa swap antara yang ini dan yang ini. Oke itu dia guys. Ini dia sedikit perbandingannya. Dengan originalnya. Kalian bisa lihat disini. Kita lihat juga perbandingan biar lebih jelas. Agar head to head dari atasnya lebih jelas nih. Seperti ini mungkin. Kalian bisa lihat. Paint job-nya cukup bagus ya. Di seri sini. Jadi gak monotone warnanya seperti disini. Ini monotone banget. Plain gitu. Ada warna gold-nya segala macem. Dan warna silver-nya. Walaupun gue lebih suka warna silver ini. Jujur aja. Oke guys. Ini dia perbandingannya dengan seri originalnya. Sekarang kita coba bandingin juga dengan seri yang lainnya ya. Coba kita bandingin pertama-tama dengan... Kita taruh sini. Eliteawan. Dari seri seri legacy. Kalian bisa lihat perbandingannya. Terus kita punya juga... Skit dari seri seri legacy. Deluxe class. Terus kita punya... Tarantula. Nah ini agak aneh sih. Tarantula di samping pesawat. Terus kita juga punya... Satu lagi adalah... Bulkhead. Voyager class dari seri seri legacy. Ini dia. Nah. Oke guys. Itu dia untuk... Review kita hari ini. Kita sudah review semuanya. Untuk Megatron ini. Dan menurut gue ini cukup bagus. Dan dilihat dari segi harga juga sangat terjangkau ya guys. Harganya itu di bawah masih Rp200. Dengan pen job seperti ini. Dan aksesoris yang cukup banyak seperti ini. Khususnya. Kalian pasti ingin dapetin pistol ini banget guys. Menurut gue bagus banget ini. Gila bisa transform pistolnya. Seperti ini. Sangat-sangat bagus guys. Bisa transform. Dan... Gue denger... Byway itu lagi ngerjain project. Untuk bikin KO dari... Sentinel Prime guys. Yang dari studio seri seri. Jadi... Kalian tunggu aja. Kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia ya. Secepatnya. Dan... Bye bye guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.